Anda menyaksikan update, saya Kevin Egan, sebuah restoran ramen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara hancur akibat ledakan gas. Menurut kepolisian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Restoran ramen di Jalan Bluvarter Raya, Kelapa Gading, hancur akibat ledakan tabung gas LPG 12 kg. Ledakan tersebut juga menyebabkan material bangunan terlempar ke jalanan dan folding gate restoran menimpa mobil yang sedang diparkir. Dalam peristiwa tersebut, dua karyawan mengalami luka bakar, sementara tiga lainnya luka ringan dan shock akibat kejadian tersebut. Restoran tersebut saat ini dipasangi garis polisi dan aparat masih menunggu kedatangan pemilik restoran untuk memberikan keterangan.